Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, olahraga duduk. Terobosan yang merupakan olahraga sangat simpel, dapat dilakukan dengan posisi duduk, berdiri, jongkok, ataupun yang lainnya. Terobosan menarik nafas dari bawah peserta sebentar di dada, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan, adalah rangkaian olahraga yang sangat-sangat simpel. Namun memang kalau kita belum pernah melakukan ini, rupa-rupanya agak sulit baik menarik nafas dari bawah peserta di dada, selanjutnya mengeluarkan beberapa kerabat. Dan teman-teman memberikan saran kepada saya atau yang sendiri, agar tutorial saat melakukan tarikan nafas dan menahan, serta mengeluarkan, dibuatkan dalam posisi buka baju. Nah, untuk selanjutnya, video yang selanjutnya, saya dengan kerenahan hati tidak bermaksud menunjukkan sesuatu yang wah, ataupun berlebihan kepada teman-teman kerabat semua. Ini atas dasar permintaan agar jelas tutorial di saat melakukan tarikan nafas, menahan, selanjutnya mengeluarkan. Nah, inilah dengan bantuan matahari saya lakukan tidak menggunakan kebusana, agar jelas kondisi di saat menarik nafas, menahan, dan juga mengeluarkan nafas. Olahraga terobosan yang sebenarnya di usia-usia kita yang sudah lanjut, terutama saya, ketiang, sampai hari ini sudah berusia 58 tahun, masih menggeluti olahraga tarik nafas yang tidak lain tujuannya untuk menjaga kesehatan atau melakukan pengaturan nafas. Terobosan otor juga dapat dipungsikan sebagai pembentukan atau otot peradada dengan serta yang lainnya. Namun pada fokus saya sendiri, kepepulauan dari usia pujang, hampir 10 tahunan menggeluti olahraga terobosan ini, yang tidak lasing dilakukan oleh orang-orang, karena terobosan adalah boleh dikatakan kelihatannya simpel, ataupun yang belum pernah melakukan akan terasa sulit. Oke, teman-teman kerabat semua untuk membuka menggunakan itu, sekarang kita fokus ke video. Dan sebelumnya minta maaf, tayangan video, baik edit dan serta gambar, semuanya dalam posisi sangat-sangat sederhana, menggunakan HP artinya tanpa menggunakan alat-alat yang canggih ataupun yang bagus, ini semuanya berdasarkan edit dan sendiri termasuk juga HP. Namun keinginan besar dalam hal berbagi hal-hal yang positif kepada teman-teman kerabat, semoga ada manfaatnya, itu adalah sangat besar saya lakukan ingin berbagi tidak lain tujuannya, hanya memberikan motivasi, memberikan support, agar teman-teman kerabat berusaha beraktifitas berolahraga. Nah, walaupun olahraganya tidak sama, seperti apa yang saya lakukan, baik itu terobosan, ataupun juga banyak video-video saya melakukan senam, senam jongkok, senam duduk, dan yang lainnya, juga saya menggunakan alat olahraga sebagai media atau partnernya adalah melakukan pukulan dan menenang menggunakan media samsak. Nah, kalau teman-teman tidak terbiasa dengan hal-hal atau gerakan olahraga seperti itu, boleh saja dengan melakukan gerakan olahraga yang lain, yang penting kita dapat bergerak, Nah, semoga dengan kita terus bergerak menggunakan power cord, nafas kita akan semakin bagus. Oke, kembali sekarang ke tutorial, ini adalah saat pengeluaran nafas, ini penarikan nafas, berat ikat tangan saya ke atas, jika penarik menahan, mengeluarkan. Begitu kita menarik nafas, tahan di dada, sebentar, selanjutnya dikeluarkan dengan menjulurkan tangan, semakin pelan kita saat mengeluarkan nafas, itu akan semakin bagus. Kita bisa merasakan nafas-nafas yang menerobos pada otot, dan selanjutnya merasakan gerakan otot-otot, baik pada lengan, pada dada, pada perut, dan lain sebagainya. Nah, ini saya tunjukkan dari arah belakang, kelihatan posisi badan, termasuk juga otot-otot pada lengan, pada punggung itu sedikit mengembang. Nah, teman-teman kerabat, beberapa video yang saya jelaskan dengan tutorial dan narasinya. Tubuh saya tidak terlalu besar ataupun gempa, karena tidak pernah melakukan olahraga, baik pembentukan bodi atau apapun namanya, itu adalah menggunakan alat berat, seperti teman-teman menggunakan di gym. Nah, semuanya ini saya lakukan hanya menggunakan terbosan otot, termasuk juga senam, sedikit dan senam, dan juga beberapa terkadang juga melakukan push-up yang tidak terlalu berat, artinya gerak-gerakannya ringan-ringan saja. Yang sering saya lakukan adalah gerakan seperti ini, dari bujang sampai pun sekarang. Nah, saat kita dapat perhatikan ketika perut agak mengempes, itu semuanya dalam saat penarikan napas ini, ini saat penahanan, nah, ada yang kita tahan, kita olah tangan sebentar, dan selanjutnya kita keluarkan. Ini masih dalam pengeluaran, penahanan, dan sekarang kita keluarkan, nah, pul, sekarang sudah pul. Secepatnya kita tarik, ini sudah dalam penahanan, kita mengolah tangan sampai gemetar demikian, masih dalam penahanan. Ini secara pelan-pelan pengeluaran nafas dan gerakan ini. Olahraga seperti ini, kita lakukan di bawah trek matahari, sekitar jam 9 pagi yang ini. Suhu tubuh kita akan cepat menjadi panas. Suhu tubuh yang datang dari trek matahari ditambah dengan olahan nafas, baik di tangan, dada, dan juga otot-otot yang lainnya itu akan menjadi kolaborasi, sehingga cepat berkeringat. Kalau teman-teman perhatikan, saya punya buku badan sekali lagi, minta maaf, ini adalah bukan suhu untuk badan, karena saya sudah berasa tua, artinya tidak ada maksud untuk menunjukkan segala sesuatu yang sepatnya sombong, ataupun suhu. Ini adalah murni tujuannya berbagi pengalaman untuk memotivasi berolahraga. Nah, usia saya sudah 58 tahun dengan melakukan gerakan-gerakan ini cukup lumayan juga. Nah, dada, perhatikan juga. Kalau saya tidak melakukan terobosan otot, termasuk otot-otot yang ada di lengan, di dada, itu tidak akan muncul. Dan di awal, mulai melakukan terobosan otot ini, sepertinya tubuh ataupun bodi saya adalah biasa-biasa saja, tidak terlalu besar, tidak terlalu gempal, tidak padat, apalah namanya. Ya, seperti usia orang, sudah berumur 58 tahun. Namun, dengan waktu 2-3 menitan, saya melakukan terobosan seperti ini dia. Otot-otot akan kuat, dan perasaan saya, otot-otot yang sendiri pada otot-otot di dada, termasuk juga di perut dan lainnya itu, dia akan mengembang. Nah, 2-3 menit itu sudah terasa otot akan menggumpal. Nah, sekarang perhatikan kembali, jadi posisi dada, sebelum saya melakukan itu agak kempes. Namun, dengan durasi 5-6-7 menitan, sudah terasa agak gumpal. Dan keringat saya, saat kubur sekarang ini sudah waktunya 8 menitan. Cukup lumayan. Apa yang saya merasakan, merasakan dari depan, ditambah dengan matahari, trik matahari, dan juga olahan nafas yang terus menerus menerobos dari nafas ke otot-otot. Nah, begitu kita keluarkan, secepat mungkin kita tarik, tahan, dan keluarkan. Itu yang membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Nah, saya lakukan dalam keadaan duduk, dan juga memperlihatkan kondisi kaki. Nah, kaki bisa bergerak, di saat kita menahan nafas, dan mengeluarkan. Di saat menahan dan mengeluarkan otomatis, kita akan rasakan otot-otot kita baik di kaki atau kaki kanan, di paha, itu akan bergerak, dia akan kena penahanan nafas. Nah, sekarang logika itu suatu teori logikanya, karena kita menahan nafas otomatis, apalagi menambah gerakan, mengolah gerakan tangan. Jadi, suhu tubuh kita akan terpacu cepat menjadi panas, seterusnya mengalir nafas, karena kita tahan, keluarkan, tarik nafas, tahan, dan keluarkan suhu tubuh itulah yang membuat suasana otot-otot akan cepat berkembang, termasuk juga. Sehingga, suhu tubuh kita terpacu cepat menjadi panas. Nah, tampilan video seperti ini memang sengaja saya buatkan setengah badan, agar kelihatan perut dan juga dada yang lain itu, di saat menahan nafas dan juga menarik nafas. Nah, terkadang kita selesai sekali melepas nafas, artinya habis melakukan sekarang ini, begitu kita mulai menaruh tangan di belakang, secepatnya kita tahan, namun nafas kita kosongkan. Nah, begitu kita mulai kembali, tarik nafas, menarik nafas, menahan, bergerak, keluar. Begitu keluar, secepat mungkin saya akan tarik, dan udah-udah dalam penarikan, menahan terus sampai mengolah tangan. Nah, ini masih lagi, saya bisa lihat, tapi tangan, jadi kanan agak bergetar, kaki juga bergerak, karena penahanan nafas. Nah, perhatikan juga perut, perut, memang bentuk perut, tidak seperti teman-teman yang usia 40, 50, berapa lah. Nah, saya tidak terlalu banyak juga latihan perut, setelah usia tua, yang penting perut sedikit agak kempes, tidak gembul, yaudah cukup lah, tidak. Tidak mesti juga harus mempamerkan bodi kesana-kesini, karena bukan tujuan ataupun karakter pribadi saya, bukan seperti itu. Ini masih dalam penahanan, di saat memutar tangan, itu adalah penahanan nafas, selanjutnya menjulurkan tangan, mengeluarkan, udah kembali narik. Nah, begitulah tutorialnya, secepat mungkin, secepatnya kita tarik, tahan, kita olah tangan, selanjutnya kita keluarkan, begitu kita keluar, kita tarik kembali. Nah, sekian teman-teman, sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Semoga sehat-sehat selanjutnya.